Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Di pertemuan sekarang ini kita bahas tentang Break Even Point Kalau kemarin di PowerPoint Yang sudah kalian perhatikan Itu kita bicara tentang biaya produksi Nah sekarang kita masuk ke Break Even Point dan keuntungan usaha Yang punya buku LKS di alaman 52 silahkan dibuka Nah yang disebut Break Even Point Atau titik impas adalah kondisi di mana Pemasukan yang diperoleh sama dengan total biaya Atau istilahnya total revenue sama dengan total cost Nah jelas ya Jadi kalau kita berbisnis Itu biasanya selain kita menghitung biaya produksi Kita menghitung total penerimaan Nah kita juga harus menghitung Break Even Point Supaya tahu kapan modal kita balik Berapa tahun, berapa bulan Jadi kalau misalnya satu tahun Berarti tahun kedua itu kita mulai menghitung keuntungan kita Karena misalnya kalau misalnya Break Even Point satu tahun Berarti satu tahun Model kita balik Tahun berikutnya baru kita memperoleh keuntungan anak-anak Nah dasar yang dipakai Break Even Point Yaitu biaya tetap dan biaya variable Kemudian harga jual per unit Kemudian jumlah barang yang diproduksi yang habis terjual Nah kemudian perusahaan menjual membuat satu jenis produk Bila lebih dari satu Perimbangan hasil menjual setiap produk akan tetap Kemudian apa sih tadi tujuan analisis BIP tadi Jadi Break Even Point Pak Bagio singkat BIP ya Kalau di buku itu Nah secara umum struktur laba suatu perusahaan Sering digambarkan dalam BIP Agar mudah dalam memahami hubungan Antara biaya, volume kegiatan, dan laba Tujuan dari analisis BIP Yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan Atau produksi berapakah Suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu Selanjutnya dengan analisis titik impas tersebut Akan sangat membantu manajer dalam perencanaan keuangan Penjualan dan produksi Sehingga manajer di situ dapat mengambil keputusan Untuk meminimalkan kerugian Dan memaksimalkan keuntungan Sasaran analisis BIP Yaitu seluruh biaya dapat digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variable Seluruh hasil produksi yang akan dijual Biaya variable per unit tetap Harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis Perusahaan memproduksi satu macam produk Besarnya biaya tetap Keseluruhan tidak berubah meskipun ada perubahan volume penjualan Berarti jumlah per unitnya berubah-ubah Karena adanya penambahan volume kegiatan Nah dasarnya anak-anak Dapat ditentukan dengan tepat Satu tingkat lapor yang ingin dicapai dalam suatu periode Kapasitas produksi yang tersedia Atau mungkin dapat ditingkatkan Besarnya biaya yang harus dikeluarkan Mencakup biaya tetap maupun biaya variable Nah di rumusnya situ di halaman 53 Kalau kalian perhatikan Total revenue sama dengan total cost Nah TR total revenue itu kalian kelarikan dari P kali Ki Dari harga kali jumlah barang Kemudian total cost di rumus itu kita peroleh dari total peak cost Total biaya tetap Ditambah total biaya variable Kemudian untuk mencari BEP dalam rupiah Nanti kan kita menghitung BEP itu ada dalam rupiah Ada dalam unit Kalau BEP dalam rupiah Rumusnya di situ V cost dibagi Satu min variable cost per P Itu nanti kalau kita mencari BEP dalam rupiah Nah kalau yang kurang jelas silakan di halaman 53 Nah sekarang kita masuk ke halaman 54 Nah apabila kalian diminta menghitung BEP dalam unit Jadi ada dalam rupiah ada dalam unit Di situ disebutkan BEP sama dengan V cost per P kali variable cost Atau biaya tetap dibagi harga kali biaya variable Nah contohnya itu ada di halaman 54 Silakan dibaca Kalau tidak mengerti langsung ditanyakan Waktu PTM atau kalau misalnya tidak PTM Bisa cari Pak Bagio di situ Ini dari mana Pak? Ini bagaimana Pak? Jelasan anak ya? Nah kita lanjut ke untungan dalam usaha Jadi selain untuk menyediakan barang jasa Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal Sebagai penyedia barang Pemenuhan kualitas produk yang lebih baik Maupun harga yang bersaing Merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan Nah perusahaan dituntut untuk dapat menekan biaya produksi Yang terdiri dari biaya bahan baku Upah tenaga kerja langsung Jadi tenaga kerja langsung itu yang langsung bekerja untuk membuat barang itu anak-anak ya Dan biaya overhead pabrik Labah adalah selisih lebih dari pendapatan Penjualan bersih Harga pokok penjualan Lapa terdiri dari beberapa jenis anak-anak Yang pertama atau yang A Bila kamu disuruh mencari laba kotor Adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan Kalau ditanya laba operasional Merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk rencana perusahaan Kecuali ada perubahan besar dalam perekonomiannya Dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun Yang K atau ketiga Labah sebelum dikurangi pajak atau EBIT Earning before tax Merupakan laba operasi ditambah hasil dari biaya di luar operasi Yang D Labah setelah pajak atau laba bersih Adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak Laba dipindah ke dalam perkiraan laba ditahan Berdasarkan bagian laba ditahan Akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen Para pemegang saham Itu anak-anak kalau perusahaannya berbentuk PT atau persiruan terbatas Jika biaya lebih kecil dari penerimaan akan memperoleh laba Yang kedua jika biaya lebih besar dari penerimaan akan mengalami rugi Yang ketiga jika biaya sama dengan penerimaan akan mengalami impas atau break even point Jelas ya anak-anak ya Jadi baru nanti kita Saya Pak Bagio belum pernah ngasih Soal tugas Nah sekarang tugas kalian itu di halaman 54 Itu ada latihan siswa Ada lima soal Kemudian Uji kompetensi Pilihan ganda yang halaman 56 Sampai 57 Ada 10 soal Nah itu kalian jawab Nanti jawabannya kirim di Google Classroom Jadi ada lima soal pilihan ganda di halaman 55 Kemudian ada 10 soal pilihan ganda Halaman 56 sampai 57 Yang pilihan ganda Kalian tulis jawabannya aja Kalau misalnya kalian jawab A A berarti produksi Atau misalnya kalau jawab B berarti B pemasaran Jelas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih